Ini mungkin The Jandas yang pertama. Ini temanya The Hot Mommy. Jadi kita akan kedatangan para ibu-ibu cantik. Kebetulan. Yang ini seksi iya, tajir iya, tapi jandas. Jandas, jandas. Ini dia Angel Garamoy. Angel, apa kabar? Eh, kenapa sih? Sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa? Sebentar, sebentar. Pas usah laman, kayak sinetron tuh tiba-tiba ada memori-memori gitu. Kenapa sih? Memori-nya bukan sama aku. Memori-nya bukan sama aku. Tepuk tangan buat Angel Garamoy nih. Angel. Thank you. Angel ini umur 37 tahun, seumuran sama aku lho. Kamu tuh 87 ya? Iya, iya kok sama. Kalau gua mah punak-punak, biar dipeluk. Kalau lu mah emang... Apa? Ini boleh duduk gak? Boleh, boleh, boleh. Angel, tapi tambah kinclong lho. Iya. Kamu tuh gak berubah lho. Aku kenal kamu tuh dari... Udah lama banget. Iya, Angel. Kalian lihat yuk video-videonya Angel dari jaman 2, pas sekarang yuk. Coba nih. Oh my God. Mama. Lu nanya gua kenapa? Hari ini kita akan merayakan sesuatu. Jadi... Ibu pri seperti ini cuma karena untuk menolong Lala. Lala gak tau bu pri mesti terima kasih sama bu pri seperti apa. Apa yang sudah kamu lakukan sama aku? Apa? Apa yang sudah kamu lakukan sama aku? Itu... Kamu tuh dari umur berapa sih? Apa? Di sinetron. Dari SMP. Kamu tuh main bidadari? Iya. SMP. Iya, iya. Tapi gak ada yang berubah. Eh, ada yang berubah nih. Bintang iklan. SMP, inget kayak bintang iklan SMP. Dia syuting di Bali. Rami, iya. Gak, gak. Dia syuting di Bali. Ada apa? Hei, ada apa di Bali? Ada apa di Bali? Hei, di Bali ada apa? Bukan. Di Bangkok syuting iklan dulu. Bang. Tapi ngapain di sana? Gua ngedoain. Di Jakarta gua ngedoain. Nah dulu. Yang syuting iklan siapa? Dia. Terus ngapain lu ikutan ke Bangkok saat itu? Nggak dia syuting sama temen gua, temen dulu. Duh. Ya kan kamu syuting sama temen. Iya, bener. Iya. Tapi kamu juga jadi pura-pura jadi pernakim seru loh. Bisa pokok. Eh tapi dari tatapan matanya kayak minta gini. Jangan dibahas. Iya. Gak mau dibahas? Gak apa-apa sih. Kalau gak ada kamera dibahas gak apa-apa ya. Iya bener. Eh tapi kalau gue bahas perubahan kamu boleh gak? Boleh dong. Dulu tuh makin mancung ya? Jadi sebelumnya itu bengkok. Guys aja. Bengkok? Miring-miring. Jadi sekarang udah lurus. Di apain? Ke ketok magic atau kemana? Tapi bener gak aneh gak kentara. Tapi pas kata di flashback ini lebih mancing tapi. Iya dulu gemuk. Dulu gemuk. Ini dibenerin dimana? Iya dimenerin dimana sih? Maksudnya di apain sih? Di Korea. Ya di Korea. Bagus loh. Bagus banget loh. Gak bagus loh. Gak bagus loh. Gak ada jahitannya. Ada foto. Gak ada jahitannya. Udah hilang kan. Ada foto before afternya. Coba 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 coba. Cantik loh. Iya. Tapi emang netizen bener-bener udah di gini ada aja ngehujat. Boongan lu. Ada liat aja nih. Boongan lu. Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Kok jadi jelek ya kurus. Sebenernya bentuk tubuh Angel Karoma mendadak di komentari saat pake baju bolong-bolong. Oh gitu sih Angel. Serba salah ya. Gimana sih maksudnya kurus salah gemuk salah kan. Tapi kamu ngurusin badan emang? Iya jaga aja maintain. Diet. Diet. Tapi sekarang Angel dipuji banyak orang keliatan makin muda. Makin muda. Kita liat artikelnya nih. Pose bareng sang putri cantiknya Angel Karamoy bikin netizen melongo. Kok mudahan maminya ini jadinya komplimen buat lu tapi anak lu jadi bete banget dong. Iya. Awalnya. Pas dibilang-bilang kok kamu kayak kakak ade terus Lovely kayak bete gitu awalnya. Berarti Lovely tua dong nanti gitu. Terus. Cuman aku bilang ke dia mirip karena mirip. Lovely tuh kelas 3 SMA ya? Iya. Klas 2 SMA lebih tepatnya ya? Iya. Tapi Lovely suka nanya-nanya gak sih emang emang gak kesepian gitu. Suka nanya-nanya gak sih? Untungnya sih enggak. Emang kalau kesepian kenapa? Iya maksudnya Lovely telepon aku nanti aku temenin Angel gitu. Akan. Emang gak ada yang ngedeketing gak mungkin secantik kamu gak ada yang ngedeketing. Gak ada nih gak ada. Boong, boong. Gak ada lepas loh itu loh. Ya maksudnya gimana. Tapi yang deket ada gak jujur? Yang deket. Ada yang chatting apa kabar. Yang lupa mamam ya. Iya kamu juga jangan lupa minum susu yang gitu-gitu. Ada gak? Hahaha. Kan dia segar. Ada gak yang ngingetin? Tapi sebenernya kalau sesama temen kan juga dimana. Lagi ngapain makan gitu-gitu. Dia salah chatting-chatting gitu. Perhatian-perhatian. Ada yang perhatian lebih gak? Ada yang perhatian lebih gak? Ya jujur. Kamu gak ada target apa yang menikah? Gak ada. Kalau target menikah kayaknya masih jauh. Soalnya ini anaknya katanya lagi deket sama seseorang. Siapa sih? Anak artis. Mana? Coba kita lihat artikelnya. Ari Wibowo belak-bakan soal anaknya berhubungan dekat dengan putri Angel Karamoy. Betul sama anaknya Ari Wibowo. Bentar. Ini kan Mas Ari udah duda. Ini janda jangan-jangan deket ibu bapaknya kali ini. Enggak. Enggak gosip. Enggak. Kan nanya sayang, aku nanya. Tapi kalau Vli deket sama anaknya Ari Wibowo betul? Enzo, Enzo. Iya si Genzo.